Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP baru-baru ini menarik perhatian publik dengan menyatakan bahwa Presiden Jokowi dulu Jokowi dan putranya, Gibran Raka Buming Raka, sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai tersebut. Respons dari kedua pihak, bagaimanapun, terbilang santai. Ketika ditanya wartawan mengenai hal tersebut, Presiden Jokowi hanya tersenyum dan mengucapkan, ya, terima kasih. Respons yang singkat, namun penuh dengan sikap yang elegan. Sementara itu, Gibran, putra sulung Jokowi, mengambil sikap yang serupa dengan mengatakan bahwa jika dipecat dari PDIP, itu tidak masalah baginya. Bahkan, dia menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika hal itu terjadi. Namun, apa yang mungkin menjadi sorotan utama adalah ketika Gibran tidak memberikan jawaban konkret ketika ditanya apakah dia merasa kecewa dengan keputusan PDIP. Dia hanya menegaskan bahwa bagi dia tidak masalah jika dia dipecat. Sikapnya yang tenang dan santai menunjukkan bahwa Gibran tidak terlalu terpengaruh oleh keputusan tersebut. Tentu saja, pertanyaan selanjutnya adalah kemana arah politik kedua tokoh ini akan berlabuh selanjutnya. Gibran menyatakan bahwa ada pembahasan terkait hal tersebut, namun dia meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut. Hal ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan masyarakat. Liarna Gibran tidak memberikan petunjuk konkret mengenai rencana politiknya di masa depan. Sementara itu, Komarudin Watubun dari PDIP menegaskan bahwa pemimpin boleh melakukan kesalahan, namun tidak boleh berbohong. Dia juga menyinggung bahwa baik Jokowi maupun Gibran sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai. Ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara keduanya dengan partai yang telah lama mereka dukung. Dalam konteks ini, pernyataan Komarudin menambah kompleksitas situasi politik di Indonesia. Bagaimana kedua tokoh ini akan merespons pernyataan dari pihak partai dan kemana arah politik mereka selanjutnya masih menjadi tanda tanya besar bagi publik. Masyarakat Indonesia tentu akan menunggu dengan antusias untuk melihat perkembangan lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!